Penyanyi Natalie Holzer hingga kini masih menjadi pusat perhatian netizen di media sosial. Hal ini lantaran Natalie Holzer di Tuding telah selingkuh saat masih menyandang status sebagai istri presenter sekaligus komedian Sule. Tudingan itu dilayangkan oleh mantan art Natalie Holzer yang akrab di Sapawati. Dalam wawancaranya kepada awak media beberapa waktu lalu Wati menyebut Natalie Holzer selama ini berpura-pura tak memiliki salah kepada Sule. Padahal salah satu penyebab perceraian Natalie Holzer dengan Sule lantaran ibu satu anak tersebut memiliki pria idaman lain. Wati pun menyebut Natalie Holzer sengaja menuding Sule telah selingkuh dengan perempuan lain demi menutupi kesalahannya selama ini. Meski Wati tak dapat memberi bukti perselingkuhan Natalie Holzer ya menyebut dirinya yang menyaksikan secara langsung mantan bosnya itu menjalin hubungan diam-diam dengan pria idaman lain. Mantan DJ yang kini sudah berhijab itu pun ternyata mengetahui tudingan yang dilayangkan Wati kepadanya. Natalie Holzer pun marah karena tak terima di Tuding telah memiliki pria idaman lain di belakang Sule. Tak tanggung-tanggung Natalie Holzer langsung melayangkan somasi kepada mantan artnya tersebut. Tetapi meski Natalie Holzer sudah melayangkan somasi kepada Wati Tudingan perselingkuhan Natalie Holzer kini berbuntut panjang. Dilansir dari TikTok at SCTV Rabu, tanggal 26 Oktober tahun 2022, secara mendadak sahabat Natalie Holzer Farah Zubir ikut buka suara. Farah mengaku tahu betul mengenai riwayat Natalie dan kisahnya yang tidak diketahui oleh banyak orang. Aku tahu banget Natalie, sambung Farah sambil menangis. Farah Zubir pun mengungkap bahwa selama mengenal sahabatnya tersebut Natalie Holzer sudah kerap kali selingkuh dengan pria lain. Bahkan kebiasaan itu sudah sering dilakukan Natalie Holzer sebelum ia menikah dengan Sule. Lebih lanjut Farah Zubir menuturkan bahwa Natalie Holzer pernah menikah dan punya anak sebelum bersama Sule. Tetapi Natalie Holzer menutupi masa lalunya tersebut saat berhubungan dengan Sule. 4S lebih besar dari... Sayangnya, Farah Zubir enggan berkomentar banyak perihal keberadaan anak Natalie Holzer yang selama ini tak diperlihatkan sahabatnya itu kehadapan publik. Soal anaknya, aku no komen deh, kata Farah tersenyum tipis. Karena itu Farah Zubir sebenarnya sedari awal sudah mewanti anti-Nathalie Holzer untuk tidak gagal lagi saat menikah dengan Sule. Ia sangat berharap betul Natalie Holzer benar-benar serius dengan Sule dan tak sengaja menikah demi popularitas semata. Jangan sampai gagal untuk yang kedua kali, apalagi kalau Natalie Mualaf, nikah untuk popularitas atau cari sensasi, jangan, kata Farah. Tetapi sayang, kini pernikahan Natalie Holzer dan Sule sudah kandas. Cuplikan video yang diunggah akun TikTok at SCTV Sontag menuai banyak komentar dari berbagai netizen. Tetapi ternyata tak hanya netizen saja, Natalie Holzer pun turut ikut memberi komentar. Secara tersirat, Natalie Holzer menyebut tudingan yang dilayangkan sahabatnya tersebut tidak benar. Terima kasih ya, amal ibadahku ditambah lagi sama Allah, komentar at Natalie Holzer. Ya biarkanlah, itu masa lalunya terus masalahnya di mana, komentar at Wiwi Nurhayati. Sekalipun itu benar, kan masa lalu sebelum nikah sama Sule, sedangkan Natalie kan baru hijrah dan baru memeluk Islam, semua manusia punya masa lalu, komentar at Ayur 2010. Sabar Natalie, ibarat semakin tinggi pohon maka angin pun akan semakin kencang menerpa, komentar at Muhroyah08. Dulu memang pernah lihat beritanya Natalie pernah menikah dan punya anak sebelum sama Sule, komentar at Alyairah.